Hai bestie, selamat datang kembali di channel saya KKP, OhSang menjadi tokoh serba adai yang memposisikan dirinya sebagai brand gaya hidup global Penasaran sama kelanjutannya? So inilah penyebab kenapa KKP mengerti nama menjadi OhSang Tapi sebelum lanjut masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan like juga ya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel saya juga Terima kasih telah menonton! KKP didirikan pada tahun 2015 oleh KK Group yang berasal dari China Sebelumnya, perusahaan ini juga telah menunjukkan beberapa merek lain Seperti The Colorist, X-11, dan KK Pavilion KKP sendiri dibangun oleh Yue Ning Wu yang juga mencapai sebagai CEO di KK Group Pria yang lahir di Dongguan, Hebei, China pada tahun 1984 ini adalah lulusan ilmu komputer dari Universitas Teknologi Dongguan, China Dan pernah bekerja di bidang teknologi informasi di China Mobile Internet Sampai saat ini, grup milik Yue Ning telah membuka lebih dari 700 tokoh fisik di lebih dari 190 kota besar di 31 provinsi Termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Suzhou, Janggin, Wuhan, Chongqing, dan di Indonesia Di Indonesia, tokoh serba ada KKP pertama kali membuka tokoh pada bulan Maret 2020 di Sentral Jakarta Farm Pada tanggal 4 Maret 2020, KKP memperluas sengkauannya ke pasar Indonesia Mereka menawarkan berbagai produk kekinian Mulai dari kosmetik, makanan ringan, alat tulis, peralatan rumah tangga, aksesori, bunga imitasi, mainan, dan lain sebagainya Baik dari merek lokal maupun internasional Tokoh mereka memiliki luar musa kuning yang menarik perhatian orang-orang yang melintas Konsep tokohnya menggindirkan ruangan luas dengan desain interior bergaya kontainer Beberapa KKP di mal-mal di Jakarta dan Tangerang Selatan juga diketahui telah berganti nama menjadi Oksam Beberapa lokasi yang sudah berubah nama menjadi Oksam Antara lain di Bintaro Jaya Exchange, Mall Taman Anggrek, Mall of Indonesia, Gandaria City, Lipo Mall Puri, Lipo Mall Kemang, Grand Indonesia, dan Aion Mall JGC Selain itu, tokoh KTP di beberapa mall di luar Jakarta juga telah berganti nama menjadi Oksam Termasuk di Mall Sentul City Bogor, Cibinong City Mall, Center Point Mall Medan, Sun Plaza Medan, Delivered Medan, dan Galaxy Tull Surabaya Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai perubahan nama KKP menjadi Oksam PT Blue Origin E-Commerce yang masih tercantum di situs resmi KKP juga belum mengeluarkan penyataan terkait hal ini Sementara itu, akun media sosial resmi KKP juga belum memberikan informasi apapun mengenai perubahan nama menjadi Oksam di berbagai mall di Indonesia Akibatnya, beragam teori pun muncul di kalangan masyarakat mengenai alasan dibalik rebranding ini Salah satu spekulasi paling sering dibahas adalah kemungkinan adanya masalah internal antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan KKP Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton